mungkin ini kayaknya tadi belum sempat dengar penjelasan dokter nih soal usia kehamilan, jadi sebaiknya untuk vaksinasi ibu hamil itu dilakukan pada usia kehamilan berapa yang paling baik ya, tadi sudah itu sebetulnya Mbak Yayan, yaitu usia 20 minggu sampai 33 minggu kenapa kenapa usia itu 12 minggu itu kan 3 bulan 3 bulan pertama itu adalah masa yang sangat krusial, yaitu masa organogenesis pembantukan organ-organ tubuh kita itu kan sebetulnya gak tahu ini gimana sih efeknya betulkah betulkah, meskipun tidak terbukti, tidak terbukti, tetapi untuk jaga-jaga untuk jaga-jaga lebih baik kita mulai vaksin di usia di atas 12 minggu yaitu setelah organogenesis selesai tapi saya mau vaksin di usia 8 minggu ya silahkan, gak apa-apa tidak ada perbedaan efek tetap sama dan kedua yaitu masa 12 minggu pertama itu kan banyak keluhan ya Mbak Yain pasti mengalami juga yaitu maksimal dan sebagainya macam-macam ya bukan hanya fisik malah psikis juga ya terus ditambah vaksin dimana nanti vaksinnya ada kipi ya nah itu salah satu jadi akhirnya diambil jalan tengah ya sudah mulai 12 minggu meskipun tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau dibawah 12 minggu ya gak apa-apa ya terus sampai 33 minggu kenapa ya ketika orang disuntik vaksin itu tidak serta-merta antibody-nya terbentuk ada proses dan proses itu memakan waktu sekitar 2 minggu sampai ada antibody karena itu dulu yang pertama kali di jaman awal Sinovac itu 2 minggu kemudian baru sudah harus masuk ke dosis kedua kalau sekarang di jarang apa direnggangkan waktunya kalau kita vaksin di usia kehamilan 38 minggu misalnya maka di saat dia lahiran itu belum terbentuk antibody-nya belum dapat dosis kedua jadi kalau misalnya ada akses atau bisa memperoleh vaksin di usia itu 33 minggu kerjakan saja tapi kalau ternyata saya baru ketemu ini kan pengumuman baru di saat itu seseorang sudah hamil 38 minggu apakah saya nggak suntik suntik saja daripada tidak jadi pembatasan ini bukan fix dimana kalau kita keluar dari batas itu lantas berbahaya itu tidak jadi silahkan nggak apa-apa terima kasih Terima kasih telah menonton!